Dan lagi adalah, beliau banyak bicara tentang moral politik, bicara soal adat akhlak. Sebetulnya, jujur saya katakan, Presiden Joko ini sebetulnya menelanjangi diri sendiri dengan konsep revolusi mental. Di mana revolusi mental beliau ini, yang mereka dari awal-awal sudah mereka janjikan gerakan revolusi mental, berarti kalau masyarakat banyak yang mengungkapkan kata-kata yang tidak elok menurut kultur para elit-elit yang sedang berkuasa, misalnya tolol, bajingan, pelengak, pelongo, jadi ini tidak bisa dilihat satu diksi kata yang berdiri sendiri. Jadi, Bapak Presiden Jokowi itu masih bicara, masih banyak bicara akan. Ya, di present time, masih bicara, out looking for the future. Lalu apa beliau kerjanya selama hampir 10 tahun sekarang ini? Bicara lah, bagaimana penegakan hukum, bicara bagaimana di era Presiden Jokowi praktek korupsi semakin masif para elit-elit politik. Ada korupsi berjamaah, korupsi kebijakan, korupsi politik, praktek rangsikin kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura, amanu wa taqaw, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi bimakanu, walakin kazabu pa'akhaznahum bimakanu yakisibun. Kawan-kawan pencinta channel Youtube Pusat Kajian dan Analisa Data dimanapun Anda berada, salam hormat, salam sehat. Kita tidak terasa memperingati lagi hari ulang tahun Republik Indonesia yang kita cintai ini yang ke-78. Dan pada hari ini kita memperbincangkan, mendiskusikan mengenai pedato kenegaraan Presiden Jokowi. Dan kita ingin memberikan satu respon kritik dari penyataan pedato beliau itu. Saya tidak terlalu tertarik sebetulnya merespon soal pedato yang menurut saya, ya kampungan sekali menurut saya. Ya tidak seharusnya pedato yang seperti itu, narasi-narasi yang tidak mencerdaskan justru menjadi cemuan dan ejekan khususnya anak-anak muda, milenian masa seorang Presiden. Kayak lebay, ada psychological sensitivity, ya disampaikan di forum yang terhormat di depan MPR-DPR. Seharusnya sebagai seorang negarawan, bidato how to image of the future, ya, wal tanzur nafsu maquad damat liwadin. Kata Al-Quran, bagaimana membangun satu beyond imagination, memberikan sebuah perspektif ke depan sebagai seorang Presiden, sebagai seorang negarawan, dari sebuah negara yang besar, berpenduduk 275 juta, yang terdiri 17 ribu lebih pulau, seharusnya memberikan sebuah optimisme dan harapan ke depan sebagai seorang pemimpin negara. Tetapi yang kita saksikan, saya maaf berulang-ulang, saya mencermasi pedato beliau, saya coba putar berulang-ulang. Saya ingin mengatakan pedato ini nothing, ya, tidak ada yang baru sebetulnya. Semuanya hal-hal normatif yang sudah biasa bisa dengarkan. Pertama, beliau bicara mengenai bonus demografi, ya. Pada tahun 2030-an, kemudian bicara soal Indonesia emas tahun 2045. Masyarakat juga bertanya, bonus demografi yang macam mana? Ya, bukankah negeri ini tersandra kepada praktek korupsi penyalahgunaan kekuasaan, ya, perampokan sumber daya alam. Bonus-bonus seperti inikah yang akan diwariskan bagi generasi milenial akan datang. Karena ini menjadi catatan di dalam memori kolektif anak-anak muda di Indonesia hari ini. Nah, bonus demografi yang macam mana? Kemudian bicara Indonesia emas. Saya kok tidak membayangkan Indonesia emas yang macam mana? Lagi-lagi Presiden Jokowi ini bicara akan, bicara keakanan, ya, bicara akan. Lalu apa yang dikerjakan selama dua periodi seperti ini? Jadi masih bicara akan, bicara the present time, bicara the future time. Nah, apa yang dilakukan sekarang ini? Yang selanjutnya, saya tidak terlalu banyak, bahkan saya tidak mendengar Presiden Jokowi menyembuh soal IKN. Ya, sama sekali nggak ada satu potong kata pun bicara soal IKN yang menjadi ibu kota di Kalimantan Timur. Juga Presiden Jokowi tidak ada menyembuh soal proyek, mega proyek put estate yang tersebar di lima provinsi di Indonesia. Presiden Jokowi juga tidak banyak cerita tentang bagaimana negeri ini sudah terjebat, terperangkap pada praktek-praktek koruptif, ya. Para pejabat publik, bagaimana penyalahgunaan kekuasaan abyss of power. Presiden Jokowi tidak banyak bicara soal bagaimana elite capture corruption, ya. Para pejabat publik yang terperangkap pada struktur korupsi yang semakin maksi dan memiskinkan masyarakat. Ini tidak diceritakan oleh beliau. Jadi beliau ini, lagi-lagi kita diajak menghayal bermimpi setinggi langit, bicara soal Indonesia emas tahun 2045, kemudian bicara bonus demokrapi. Jadi, lagi-lagi kita dibawa menghayal setinggi langit, setinggi bintang, tetapi kita tidak melihat bagaimana tumpukan akar persoalan di negeri ini. Jadi, seharusnya beliau ini menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sumber daya alam, tentu Indonesia akan menghadirkan satu kehidupan demokrasi yang lebih baik, kehidupan ekonomi politik yang baik. Tetapi, beliau tidak banyak mengungkap soal itu, terutama soal bagaimana praktek penyelagunaan kekuasaan yang terjadi di era Presiden Jokowi sekarang ini. Yang paling menyedihkan lagi adalah, beliau banyak bicara tentang moral politik, bicara soal adat akhlak. Sebetulnya, jujur saya katakan, Presiden Jokowi ini sebetulnya menelanjangi diri sendiri dengan konsep repolisi mental. Di mana repolisi mental beliau ini, yang mereka dari awal-awal sudah mereka janjikan gerakan repolisi mental, berarti kalau masyarakat banyak yang mengungkapkan kata-kata yang tidak elok menurut kultur para elit-elit yang sedang berkuasa, misalnya tolol, bajingan, pelengak-pelengok. Jadi ini tidak bisa dilihat satu diksi kata yang berdiri sendiri. Seharusnya Presiden Jokowi harus introspeksi di mana implementasi gerakan, apa namanya gerakan patsung politik, justru yang membuat negara ini kacau adalah para perilaku politik ya, yang tidak memiliki moral politik. Tapi jangan lagi, rakyat terlalu diajari bahwa rakyat ini tidak punya adat, istiadat, budaya santun sebagai orang timur, sebagai pulau Indonesia. Tolong Presiden Jokowi dan para jaringannya, kekuasaannya, maksud saya, berikalah contoh kepada publik, kepada rakyat. Misalnya bagaimana ketelanjangan politik yang sama sekali tidak mendidik bagi bangsa ini, bagi generasi muda. Misalnya ketua KSP, Presiden Ketua KSP, Bapak Jenderal Pernawirawan Muldoko, merebut Partai Demokrat. Yang kedua lagi, bagaimana Luhut, Binsar, Panjaitan, ada upaya-upaya ingin mengambil Partai Golkar. Ini sesungguhnya satu etika politik, perilaku politik yang tidak merepresentasikan sebagai adat politik kalau mau bicara tentang moral politik. Jadi jangan kebenaran tunggal itu sekedar ada di tangan penguasa. Berikan juga kebebasan masyarakat, memberikan sebuah kritikan penilaian. Ini yang tidak seimbang saya lihat. Bicara soal etika, budaya, politik. Justru yang tidak berbudaya, beretika itu rejim yang ada sekarang ini. Coba kita kerenungkan bagaimana praktik-praktik politik, ekonomi, dan hukum yang sangat telanjang menyakiti hati bangsa Indonesia. Dalam konteks hukum misalnya. Coba kita lihatlah. Hukum ini kan tidak lebih sebagai instrumen kekuasaan atau instrumen para pemilik modal. Bagaimana kasus Pradisambo misalnya yang dapat diskon. Mungkin diskon karena menjelang 17 Agustus. Ya dapat diskon. Jadi kayak orang beli pakaian itu ada diskon. Dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Ini dalam sebuah hukum. Belum lagi praktik-praktik yang lain. Bagaimana buronan politik kayak Harun Mas Hiku. Ya dan ini menjadi sebuah tertawaan masyarakat. Kok seorang Harun Mas Hiku gak bisa ditangkap-tangkap. Tetapi kalau polisi mau menangkap teror itu paling cepat. Seperti yang terjadi itu baru-baru ini. Jadi mari kita bicara. Yang seimbanglah. Balance bicara. Jadi jangan terlalu memberikan pelajaran kepada rakyat. Penguasa juga harus introspeksi diri. Ini dalam aspek penegakan hukum. Kemudian dalam aspek politik. Yang terjadikan politik oligarki sekarang ini. Reformasi 1998. Kan sudah gagal reformasi kita ini. Hayalan reformasi adalah melepas tutur kekuasaan yang autoriter menjadi lebih demokrasi. Ini imaginary order bangsa Indonesia. Hayalan dan mimpi. Dalam perjalanan waktu. Seiring perjalanan waktu. Justru demokrasi ini mengalami pembajakan oleh kekuatan pemilik modal. Oleh kekuatan kapitalis. Sehingga demokrasi berjalan tidak jelas arahnya. Kemana arah bidu demokrasi ini akan diarahkan oleh penguasa sekarang ini. Itu dalam aspek kehidupan demokrasi kita. Mengalami kemunduran. Mengalami depisit demokrasi. Kemudian. Kita lihat dalam lembaga-lembaga demokrasi. Misalnya partai politik. Coba kita saksikan. Bagaimana partai politik tidak ubahnya sebagai pedagang. Sebagai seorang peternakan politik. Menjadi satu instrumen peternakan politik dinasti. Piodalisme politik. Ya. Suharto. Di akhir-akhir kekuasaan dia baru melakukan politik dinasti. Presiden Jokowi. Belum sampai 10 tahun bagaimana mendesain. Membangun politik family. Untuk menduduki panggung-panggung kekuasaan di negeri ini. Dan bagaimana gurita kapitalisme. Gurita bisnis. Yang ada konitinglengnya dengan istana. Jadi seharusnya. Persoalan yang lebih sustantif ini diangkat oleh Presiden Jokowi. Bukan curhat soal Pak Lura. Pelengok. Dan lain sebagainya. Menurut saya ini tidak terlalu menarik dan tidak sustantif. Tidak bicarakan. Apalagi disampaikan di dalam sidang tahunan MPR. Yang live dan disaksikan oleh rakyat Indonesia. Nah. Kawan-kawan semua. Kita susah untuk mengatakan bagaimana Indonesia ke depan janji-janji absurd yang mulut-mulut diceritakan oleh Presiden Jokowi menjadi sebuah kenyataan. Misalnya kita coba lihat kritisi bicara soal natural resource sumber daya alam yang kaya di Indonesia. Presiden Jokowi kan mengatakan bahwa Indonesia memiliki natural resource yang kaya. Tapi natural resource ini tidak cukup untuk mendirai Indonesia memasuki satu era globalisasi dunia dan Indonesia menjadi leading. Di dalam aspek kehidupan ekonomi dan demokrasi di dunia tidak bisa hanya bersandar pada kekuatan sumber daya alam. Tetapi jauh lebih penting adalah membangun human resource development sumber daya manusia. Kalau itu kita sepakat apa yang disampaikan beliau. Tetapi faktanya adalah. Sudahkah mempersiapkan membangun human resource development itu bagi kita bangsa Indonesia. Sudahkah pendidikan universitas kita berkualitas sama dengan negara-negara tetangga kita. Tidak usah meniru soal Jepang, Korea Selatan. Kita tetangga saja di Malaysia. Singapura. Dan ini kita sudah mendapatkan saingan. Bicara soal human quality, human value. Dan ini kita memiliki tantangan bicara soal bagaimana era globalisasi, bagaimana bicara kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia. Jadi menurut saya, pedato kenegaraan Bapak Presiden Jokowi itu lebih banyak yang mulut-mulut dan lebih banyak yang bersifat normatif. Dan itu bukan hal yang baru. Dan semua orang sudah tahu cerita itu. Bicara bagaimana soal stunting. Jadi bicara soal yang lebih substantif. Bicara soal stunting. Beliau mengatakan sudah ada penurunan gisi buruk, penurunan kemiskinan. Tapi faktanya kan tidak demikian pada level grassroot. Ini kan kalkulasi-kalkulasi matematik yang bersifat makro. Coba kita lihat pada level mik. Masyarakat di pedesaan, petani, dan nelayan. Kemudian di kawasan perbatasan. Kemudian bagaimana kehidupan para guru yang masih miskin kehidupan para dosen. Makanya bagaimana menciptakan kualitas sumber daya manusia. Banyak dosen juga bahasi tukang gojek. Banyak guru yang jadi tukang gojek. Banyak dosen mencari sambilan di luar. Bagaimana bisa mencari, mencerdaskan otak. Bagaimana dosen beli buku. Bagaimana mendeliti. Bagaimana memberikan sebuah enlightenment kepada mahasiswa. Kehidupan rumah tangga saja para guru pada dosen masih sakit. Jadi cobalah. Pedato ini yang lebih diarahkan kepada yang substantif. Bukan yang muluk-muluk. Bicara Indonesia emas. Bicara soal bonus demografi. Bicara sumber daya alam. Nah ini yang menarik Pak Jokowi. Bicara soal sumber daya alam. Dan beliau masih membanggakan sumber daya alam. Bahwa Indonesia memiliki didaktirkan. Memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tetapi kita tanya sekarang ini. Sumber daya alam yang terbentang dari ujung Sumatera Barat sampai Papua di sana. Sudahkah memisidakan rakyat? Sudahkah memiliki korelasi signifikan dalam pengembangan sosial ekonomi bagi negeri ini? Menurut saya tidak. Justru sumber daya alam kita ini dikuasai para pemilik modal. Coba kita kelapa sawit. Coba kita lihat lihat tambang. Coba kita lihat nekel. Siapa yang menguasai semua ini? Kita lihat. Bagaimana nekel-nekel di Morowali. Bagaimana nekel di Sulawesi Tenggara itu dikuasai oleh kekuatan Cina. Oligardia Cina. Ekonomi Cina. Bagaimana Papua yang kaya emas. Sejak tahun 60-an di eksploitasi sampai hari ini. Tidak mesejakkan. Secara sosial dan ekonomi. Jadi, beliau bercerita soal hilirisasi. Coba kita lihat. Apa implementasi dari hilirisasi, hilirisasi industri tambang sekarang ini. Jadi, Bapak Presiden Jokowi itu masih bicara, masih banyak bicara akan. Ya, the present time. Masih bicara out looking for the future. Lalu apa beliau kerjanya selama hampir 10 tahun sekarang ini? Bicaralah bagaimana penegakan hukum. Bicara bagaimana di era Presiden Jokowi praktek korupsi semakin masif para elit-elit politik. Ada korupsi berjamaah, korupsi kebijakan, korupsi politik. Praktek rangsikin kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Ini semua akibat sistem politik yang bernilai tinggi. Sistem demokrasi yang berbiaya tinggi. Maka terjadilah para kepala daerah menjadi pedagang kekuasaan, mengelakukan trading and billions, dan exchange resources. Dan ada relasi kuasa antara pemilik modal dan para politisi. Presiden Jokowi seharusnya bagaimana bicara demokrasi ke depan. Bagaimana praktek korupsi di Indonesia semakin masif. Ini tidak ada yang diceritakan oleh beliau. Semuanya disampaikan hal biasa-biasa saja, yang enteng-enteng saja, yang tidak substantif menurut saya. Nah, oleh karena itu, Indonesia yang sudah merdeka berusia 78 tahun. Saya diingatkan oleh satu hadis. Nabi Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amal kelakuan kebaikannya. Dan sejahat-jahat manusia yang panjang umurnya, tapi kelakuannya jahat, brengsek, dan zalim. Ini hadis Nabi. Barangkali ayat ini bisa dijadikan sebagai moral. Pesan moral untuk mendesain Indonesia ke depan. Indonesia berusia 78 tahun. Nah, tentu saja saya bicara soal siapa yang berkuasa sekarang ini. Rezim sekarang ini. Ya, Indonesia sudah 78 tahun. Dan sebaik-baiknya penguasa adalah yang banyak amal kebaikannya. Ya, dan bisa mensejahterakan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 36. Allah menggambarkan sebuah sistem kekuasaan yang baik. Kamasali syajaratin tayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha bis samad. Sebuah sistem kekuasaan di mata Allah, di mata Al-Quran. Ibarat pohon kayu yang rindang. Dimana pohon kayu itu bisa menikmati, bisa melindungi apa yang ada di sekelilingnya. Kamasali syajaratin tayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha bis samad. Pohon kayu yang rindang itu. Memiliki akar yang tertancap kokoh ke bumi. Dan dahangnya rantingnya menjuling, menjulang tinggi ke langit. Tati ukulahakulahinin. Memberikan kejahatan kemampaan dari semjul. Dari dimana saja. Jadi tidak ada kelaparan. Tidak ada stunting. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada gelandangan. Tidak ada orang yang lontang-lontu mencari pekerjaan. Ini pesan moral di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Kamasali syajaratin tayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha bis samad. Sudah ke Indonesia. Seperti apa diceritakan oleh Allah di mata Al-Quran. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi syajaratin tayyibatin dalam usia yang 78 tahun. Nah teman-teman sekalian. Yang kita saksikan adalah. Ini mengkonfirmasi dari kelanjutan ayat ini. Sebaliknya. Sebuah sistem kekuasaan. Yang tidak becus. Yang tidak dilandasi moral etika dan spiritual. Dan lebih banyak. Korruptif, manipulatif, dan zalim. Terhadap rakyat. Kamasali syajaratin habisatini jetusat mim fokil ardi. Malah haming karar. Sebuah sistem kekuasaan. The bad system. Ibarat pohon kayu yang. Apa? Yang jabuk. Yang kalau dikena angin akan tertumbang. Karena tidak memiliki dimensi moralitas politik. Kamasali syajaratin habisatini jetusat. Ijetusat mim fokil ardi. Tercabut. Dari akar bumi. Dan sementara lagi pohon kayu itu tunggang. Ini soal waktu. Ketika angin puting pelium datang. Dan ini akan datang. Ini soal waktu. Nah. Sudah-sudah sekalian. Pesan moral Al-Quran. Bisa dijadikan sebuah referensi. Bagaimana melihat Indonesia hari ini. Yang sudah berusia. 78 tahun. Jadi apakah kita memilih menjadi pohon kayu yang indah. Syajaratin tayibatin. Atau menjadi syajaratin habisatini jetusat. Ini tergantung di kepala para rejim ini. Nah. Oleh karena itu. Kalau ingin rakyat ini. Tidak mengeluarkan disikata. Pelengak-pelengok. Bajingan. Tolol. Bodoh. Tolol. Berikanlah contoh keteladanan. Oh suatun hasanah. Bagi rakyat. Tetapi yang terjadi adalah. Memberikan. Keteladanan yang tidak baik. Korupsi berjamaah. Korupsi politik. Ya. Banyak bajingan-bajingan. Penguasa yang. Menyalahgunakan kekuasaan. Abis of power. Bagaimana praktek korupsi sekarang. Yang menggila sekarang ini. Bagaimana akumulasi sumber daya alam. Sumber daya ekonomi. Yang hanya ada di tangan segelitir orang. Di tangan oligarki. Satu oligarki menguasai 51%. Kalau 10 oligarki. 100 oligarki. Di negeri ini. Apa yang didapat oleh rakyat. Bagaimana janji-janji demokrasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dihadirkan. Untuk memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Melindungi tumpah darah Indonesia. Sebagaimana dalam konstitusi negara. Di dalam amandemen undang-undang dasar 1945. Dalam pasal 33. Tadi Cak Selamat menyinggung. Bagaimana bumi, udara, light, dan apalagi. Itu dikuasai oleh negara. Tapi faktanya hari ini. Negara ini. Sudah menyerahkan setelah bulat dan pelanjang. Kepada para oligarki pemilik modal. Jadi rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Laut, gunung, hutan, udara. Sudah dikuasai oleh para pemilik modal. Oleh para oligarki. Jadi menurut saya. Bedato Pak Jokowi ini. Tidak memiliki substantif. Dan itu normasi. Bedato yang datar-datar saja. Dan tidak memberikan sebuah. Dari sebuah bedato. Bagaimana memberikan perspektif ke depan. Rakyat. Ada optimisme. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran. Supaya tidak ada lagi sarjana yang nganggur. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan kebatinan dari para sarjana yang lulus. Saya mau kerja apa. Ini pertanyaan penting ini. Kalau mau bicara Indonesia ke depan. Karena Presiden Jokowi tadi bilang. Harus dipersiapkan sumber daya manusia. Bagaimana? Lewat mana? Sumber daya kita yang persiapkan. Loh sistem pendidikan kita juga tidak jelas. Dengan konsep kampus merdeka. Merdeka belajar yang dengan menteri. Yang tidak jelas sekarang ini. Jadi ini menjadi perdebatan. Jadi mari kita sama-sama. Kalau mau bicara Indonesia ke depan. Karena negara yang lain juga. Mendesain bagaimana. Berebut pengaruh. Politik. Ekonomi. Di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia. Jadi masyarakat tidak perlu menghayal. Diajak menghayal. Bicara akan dan akan. Tetapi yang dibutuhkan hari ini. Bagaimana anak bisa sekolah. Bagaimana memilih universitas yang berkualitas. Bagaimana istri yang melahirkan. Tidak lagi menggadi emas. Mutang ke sana kemari. Untuk mengeluarkan istri dari rumah sakit. Kemudian bagaimana anak di lampu merah. Yang minta-minta. Bagaimana tenaga asing. Cina itu berbondong-bondong. Naik pesawat. Satu pesawat datang ke Morawali. Dan Sulawesi Tenggara. Bagaimana di kampungnya. Paisal Asegab. Di kawasan timur. Indonesia yang basah. Sumber daya alam. Itu dikuasai oleh para Cina-Cina itu. Ini yang tidak disinggung oleh Presiden Jokowi. Jadi. Pedato yang tadi itu. Pedato yang tidak mencermitkan. Sebagai seorang Presiden. Dan tidak mencermitkan. Seorang negarawan. Menurut saya. Indonesia ini dibutuhkan. Membutuhkan satu kepemimpinan dan keteladanan. Jangan mengajari rakyat bicara keteladanan. Bicara moralitas. Coba para regime sekarang ini. Mengamputasi dulu. Ya. Ibedak binapsi. Mulai dari dulu. Baru bicara sama rakyat. Kalau rakyatnya. Diajarin seperti ini. Rakyat juga bilang. Loh. Mana revolusi mentalnya Pak Jokowi. Tapi ternyata praktek korupsi bukan merangimu. Maka grafiknya naik. Bagaimana kasus BTS. Bagaimana kasus Harim Masiku. Bagaimana kasus Basarnas. Dan lain sebagainya. Jadi capek untuk kita mengurut satu per satu. Karena terlalu banyak. Persoalan di era sekarang ini. Reformasi 98. Itu sudah mati suri. Dan tidak ada lagi. Satu mimpi ke depan. Yang ada adalah. Pesimisme masyarakat Indonesia. Jadi mari kita bicara yang pasti-pasti yang nyata saja. Masyarakat tidak perlu lagi diayat menghayal. Masyarakat sudah lama menghayal. Ini sudah 78 tahun. Saya ingat satu tulisan. Yang itu Adam Switz. Sorry kalau saya sebut nama. Dalam bukunya. Nation Waiting. Bangsa yang sedang menunggu. Menunggu sebuah perbuahan. Menunggu sebuah transformasi ekonomi politik yang lebih demokrasi. Yang ada sekarang ini. Apa dikasakan oleh Profesor Hannah Arendt. Kita sedang memperhatikan apa yang disebut. The banality demokrasi. Banalitas demokrasi. Atau duit tokrasi. Duit yang menjadi segala ganyanya. Dan mendesain sistem demokrasi sekarang ini. Ini saat-saat tahun politik sekarang ini. Para politisi, calon legislatif, calon DPD ini siap-siap mengeluarkan spend of a lot of money. Karena uang sekarang ini menjadi segala-galanya dalam kontestasi demokrasi di Indonesia. Bagaimana mungkin kita bicara demokrasi sustantif akan datang. Kalau money is everything. Haping ngatur negara kata saudara-saudara kita dari Sumatera Utara. Semua uang. Jadi, Cak Selamat. Cak Faisal Asgab, Abang Profesor. Jadi, Profesor Daniel, ini sahabat saya juga ada. Ada dokter, ada dokter Muhammad Ali juga itu. Dari Fisip Universitas Muhammadiyah. Siap-siap. Teman kuliah waktu saya S3 di Brawijaya ini. Bapak dokter Muhammad Ali dekan Fisip Universitas Muhammadiyah. Nusa Tenggara Barat. Jadi, ini saya terakhir. Saya ingin sampaikan saya pakai topi adat dari Pontianak, Songkok Melayu. Baju yang saya pakai ini adalah baju batik dari Tanah Bugis Makassar. Karena Pak Jokowi menyampaikan sedang pakai baju adat dari Mempawai. Dimana tadi itu? Bilang dari mana? Sorry kalau saya salah ingat. Dari Maluku. Pakaian adat dari Maluku. Nah, saya lewat Zoom ini saya ingin menyampaikan kepada Cak Selamat. Saya pakai topi Melayu dari Kalbar, Pontianak. Dan baju yang saya pakai adalah baju batik dari Tanah Bugis Makassar. Oh iya, Pak Jokowi pakai baju dari Tanimbar. Dari kampungnya Faisal Asegava. Dekat nggak Pak Bang Faisal? Bang Faisal dari Tanimbar itu ya? Iya. Jauh. Jadi itu yang saya, saya juga kasih kalau Pak Jokowi bisa orasi, kita juga bisa orasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.